Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tinjuan sisi syariatnya Peniadaan sang ayah dianggap goib Kemudian dilimpahkan pernikahannya kepada wali hakim Sedangkan disitu masih ada wali-wali yang lain itu kurang pas dari pihak KUA Karena kata Rasulullah alaih salatu wassalam Al hakimu wali yun liman la wali yalahu Hakim itu wali bagi orang yang tidak punya wali Sedangkan disini masih ada wali-wali yang lain Kenapa kok tidak dilimpahkan kepada wali-wali yang lain Sedangkan itu ada Kemudian setelah itu disampaikan ke pihak KUA malah tidak dikubris Kemudian terus diberikan kepada hakim Ini kurang pas Nah supaya terjadi sah pernikahannya Maka hendaknya wali-wali yang ada Supaya rido dan lapang dada Kemudian memasrahkan kepada hakim Sebab kalau tidak ada keridoan dari wali Maka bisa jadi nikahnya itu nikah batal Nikah kailah biwaliyen Nggak ada nikah kecuali dengan wali Jadi mau nggak mau Pihak keluarga yang berhak menjadi wali Meridohkan dan menyerahkan kewaliannya kepada hakim Itu lebih nyaman dan aman Dalam kondisi yang semisal ini Jangan sampai ada rasa keterpaksaan Karena ini akan berefek kepada ketidaksahan pernikahan tadi Barakallahu fikum Insyaallah bisa dipahami Sampai jumpa di video selanjutnya